Hai assalamualaikum Halo sobat berkebun pagi-pagi enaknya ke kebun menghirup udara segar sambil lihat-lihat tanaman ini tanaman kemangi yang sudah lama aku tanam daunnya rimbun karena sering aku petik kalau jarang dipetik nanti bisa cepat berbunga karena yang diambilkan daunnya jadi sering-sering dipetik ya enaknya tanam kemangi ini mudah sekali perawatannya tidak perlu perawatan khusus yang penting rutin dilakukan penyiraman sehari-sekali setiap sore hari nah ini tanaman pokcoy yang aku pindah tanam dua minggu yang lalu karena ini lahannya sempit jadi aku tanamnya di botol bekas yang digantung seperti ini untuk menghemat ruang walaupun ditanam di botol tetap bisa subur untuk media tanamnya aku pakai tanah sekam bakar dan pupuk kandang dengan perbandingan satu banding satu banding satu kalau ditanam di botol seperti ini apalagi digantung yang penting rutin dilakukan penyiraman setiap sore hari karena media tanamnya cepat sekali mengering untuk pupuknya aku pakai POC yang aku beli dari online shop yang diformulasikan khusus untuk tanaman daun atau tanaman di masa vegetatif cukup digunakan satu minggu sekali dan tanaman kalian akan menjadi subur caranya mudah siapkan air 5 liter lalu beri pupuk POC tepuluh mili campurkan dan siap untuk dikocorkan ke tanaman gimana mudah sekali bukan aku udah sering menggunakan POC ini untuk tanaman aku di kebun mini apalagi kalau pas stok POC di rumah lagi habis kalian juga bisa pakai POC ini untuk tanaman kalian tenang aja untuk kalian yang suka tanaman organik POC ini aman digunakan untuk sayuran yang ditanam di media tanam maupun yang ditanam secara hidroponik jadi sayurannya tetap sehat untuk dikonsumsi selamat menikmati selamat menikmati karena cuacanya udah mulai panas sampai disini dulu ya videonya terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati